Di sini, di sini gak kekurangan daging, gitu katanya. Sapinya kita gak butuh, katanya gitu ngomongnya guys. Cucok banget ya guys, RT saya di sini tuh ya guys. Mungkin maksudnya bukan dimarahin gitu, kalau gak dimarahin itu apa dong bahasa seperti itu. Kan gak boleh ya, kayak gitu. Kejadian kurang mengenakan dialami oleh pedanggut Dewi Persik ketika ingin berkurban sapi di kediamannya di kawasan Lebak Bulus II, Jakarta Selatan. DP Sapaan Akrab Dewi Persik curhat tentang pengalaman kurang mengenakan tersebut melalui live di media sosial Instagram. Dewi Persik menduga tidak diterima dengan baik oleh Ketua RT setempat ketika ingin berkurban sapi. Kediaman Dewi Persik ini diketahui berada di Jalan Lebak Bulus II belakang Maya pada Hospital 1 lingkungan dengan Anis Baswedan. Menurut keterangan Dewi Persik, sang Ketua RT mengatakan tidak membutuhkan daging sapi darinya. Dewi juga menceritakan, niat awalnya hanya menitipkan dan meminta data warga sekitar yang ingin dibagikan daging kurban. Padahal Dewi telah meminta bantuan dari para relawan sahabat ganjar untuk penyembelihan yang dimaksudkan untuk tidak merepotkan warga rumahnya. Tidak hanya itu, Dewi Persik justru dimintai biaya sebesar 100 juta rupiah apabila hewan kurbannya ingin tetap diurus dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar rumahnya. Jutek banget ya Pak RT-nya ya, belum ketemu sama Dewi Persik kali ya Pak RT-nya ini ya. Pak RT Lebak Bulus, ini gue lagi live nih. Ya gak boleh kayak begitu ya Pak. Ganti aja tuh RT-nya kalau kayak begitu. Harusnya itu ya Pak RT-nya ini. Terus udah gitu kan, kita itu teman-teman aku kan, anak-anak dari Pak Ganjar tuh pada bilang gini, Pak minta tolong ya Pak, boleh gak Pak? Oh gini, sapinya kalau gak diambil sampai jam 7 kita lepas sapinya katanya. Kalau mau bantuin sini bayar sama saya 100 juta gitu. Lo ya apa sih Pak RT ini? Gak boleh kayak gitu Pak, masih banyak orang-orang yang membutuhkan warga-warga Bapak itu masih banyak yang membutuhkan. Bapak aja, Bapak aja waktu itu sembahku gak nyampe ke orang-orang itu. Gak boleh Pak, kayak gitu Pak. Idul Adha itu tau Pak artinya apa? Menyembelikan hewan kurban untuk orang-orang yang gak mampu Pak. Gak boleh kayak gitu Pak. Bapak itu bisa marah-marahin orang. Masa kita cuma minta tolong bisa gak sapinya? Kata-kata.